assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat sore maaf nih pengambilan gambarnya sore abisnya ya gimana ya rutinitas harian sambil kerja jadi pas sambil gambarnya sore jadi pas ngambil sore ini kebenaran wajahnya selalu menduk Oke buat sahabat-sahabat kelinci ataupun dunia hobi di sini saya akan mengulas ataupun membahas tentang ilmu yang paling dasar ya kalau buat para senior-senior suhu-suku yang udah berkecimpung di dalam dunia kelinci yaitu membedakan kelinci jantan dan betina sebenarnya sangat simpel ya kalau misalkan kita pengen belajar ya tentunya kan harus berserius atau bersungguh-sungguh ya kalau misalkan kalian tidak fokus memperhatikan kalau misalkan tidak memperhatikan ya hatinya enggak akan tahu dong Oke gini sobat-sobat binatang Oke pertama saya akan menjelaskan tentang kelinci-kelinci yang umurnya sebulan setengah yaitu cara membedakan jantan ataupun betina kebanyakan orang yang model-model ingin belajar miara kelinci kadang-kadang mereka juga suka bingung ya gimana sih cara mengecek jantan ataupun betinanya gini coba kalau misalkan sih ciri-ciri si jantan kalau ciri-ciri si jantan jadi ciri-cirinya itu si kelinci jantannya dia punya alat kelamin walaupun bijinya masih kecil belum kelihatan pas ditekan dari alat kelaminnya seperti ini kita kenali alat kelaminnya dia akan nongol bentuknya bulut seperti ini nongol kalau misalkan si betina kalau misalkan kalian tekan ya kalau kalian bentukkan si betinanya dia otomatis dia akan minggir-minggirnya ke depan seperti ini Oke aku akan deketin ya kameranya oke buat teman-teman ini salah satu kelinci yang saya ambilnya dari kandang yang saya sendiri Oke ciri-ciri jantan sangat simpel dan sangat mudah kalau misalkan kalian dengan seksama bisa memperhatikan ya kalau misalkan kelinci jantan kita tarik seperti ini nah ngebruh nah kalau kita tarik seperti ini dia akan nongol tuh liatin tarik kedepan nongol tuh nah dia seperti ini nongol dia tarik lagi jadi pasti alat kelaminnya itu dia nggak nyambung ataupun nggak panjang dari alat anusnya sampai ke kelamin jantannya itu dia beda-beda Nah tuh kalau ditarik seperti ini nah dia akan ketahuan kan dia panjangnya seperti ini nih tuh nah jadi bentuknya gini bulut tuh seperti ini ya kan ntar ya kan paham belum kalian ntar kita contohkan kalau ntar yang betina ini jantan kalau misalkan turut-tutup nih kita tarik dari sini nah dia nongol nah alat kelaminnya panjang ataupun berdiri ke ke atas ya teman-temannya Oke ntar kita contoh santukan contoh buat yang betina Oke sobat-sobat kelinci disini saya akan mencontohkan juga yaitu ciri-ciri kelinci betina ya kelincinya agak-agak nakal ke warna hitam ya nah biasa seperti ini cara memegangnya ya 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 maaf ya pengambilan gambarnya sendiri jadi agak ribet nah kalau kita misalkan kita pegang seperti ini kayak tadi kita tekan lagi seperti ini waduh kan kita tekan lagi seperti ini nah dia alat kelamin si betina bakal panjang bakal panjang nah tuh 123 tuh 123 tuh jadi si alat betinanya itu alat kelaminnya lebih panjang ke bawah ketimbangkan si jantan kita seperti ini kita tekan lagi seperti ini tarik lagi nah panjang 123 nah panjang lagi kan Hai dong persatu lagi 123 nah jadi si alat kelamin jantan dan betina itu sangat bener-bener beda ya dari mulai alat kelamin jantannya kalau ditekan seperti ini ke atas kalau si betina ditekan seperti ini dia bakal miring ataupun minggir kalau misalkan kalian belum paham juga saya solusikan pergi ke pet para peternak yang ada di tempat kalian ya buat sobat-sobat kelinci itu penjelasan dari saya ya mungkin kalau misalkan saya anjurkan deh kalau misalkan mau belajar ataupun ingin mengetahui jenis-jenis kelinci ataupun alat kelaminnya terutama ya saya anjurkan kalian harus ibaratnya sering belajar sama para senior ataupun orang-orang yang lebih dulu belajar tentang kelinci daripada kalian tapi jangan yang nabal-nabal keadaan kebanyakan orang merah kelinci tapi mereka so tahu so tahunya gimana ya Oh ini jenis kelinci jantan ini adalah alat kelamin dan betina sedangkan mereka juga enggak tahu kadang-kadang baru merah kelinci orang seperti itu jadi sesuai tahu kalau misalkan saya anjurkan juga kalau kalian ingin pergi ke tempat para senior atau secara garis bawah itu para suhu-suhu dalam bidangnya binatang ataupun terutama kelinci utamakan kita kalau misalkan pergi ke tempat para senior ya harus dengan sopan harus dengan tak tak ramai yang benar saya pernah ngalamin ke sini saya bukannya so hebat sih ya tapi gimana ya pernah ada kesini jadi mereka baru pertama menyara kelinci tapi udah ibaratnya menjatuhkan kita yang ibaratnya lebih dulu daripada mereka seperti itu jadi ibaratnya mereka ingin mencari berbagi seri ilmu timbulnya kesainya juga males kan timbulnya so tahu ternyata teori mereka hanya sekedar teori belakang bukan secara besar prakteknya terutama ya teori sama praktek beda jauh banget kan ya kan Iya secara garis besar kalau teori hanya berbaca-baca dengan buku jangan ibaratnya hanya mendengar tentang membaca tapi kan sedangkan praktek kalau sedangkan praktek jadi udah tahu secara garis besar yang di lapangannya ya seperti itu ya ya sobat-sobat saya kasih tahu penjelasan kembali buat jantan ataupun betina ya kan kalau misalkan si kelinci jantan saya kasih tahu dikasih pencet dia akan berdiri seperti ini nih berdiri seperti angka jempol seperti ini tapi kalau si betina kalau misalkan kita pencet lagi dia akan miring seperti ini secara garis besar si betina dan si jantan juga kalau misalkan kita tekan dari kayak tadi si garis jantan ini dia akan apa ya putus ya lingkaran alat kami nya juga jadi seantara si lubang anus dan si jantan itu putus jadi enggak ada lebih dekat ibarat secara garis besar besar enggak nyambung gitu ya kalau misalkan si betina secara garis besar emang enggak nyambung tapi lebih dekat ke lubang anusnya si kelinci ya kan kalau misalkan ditekan seperti dia miring seperti ini ya kadang-kadang juga kita pernah pengalaman ya waktu kecil kita priara seperti betina jantan ternyata perak kejadian disini juga yaitu seplit kalau menurut saya seperti itu alat kelamin ganda jadi si kelinci nya itu punya biji tapi nggak punya alat kelamin kalau sensor sedikit lah nggak punya yang buat tanam saham intinya meyah jadi punya si biji nya punya tapi alat kelaminnya itu tina seperti itu jadi seteori secara garis besar dan individuanya itu si birahinnya itu pelaki sedangkan alat kelaminnya itu bentuknya betina nah seperti itu kadang-kadang saya juga membingungkan mungkin kuasa Allah ya jadi kita juga enggak tahu ya bagaimana kebesaran sang pencipta yaitu pengalaman saya aja di kandang saya sendiri buat temen-temen yang ingin belajar datang saya anjurkan ke tempat-tempat yang senior-senior yang udah pernah berkecimpung di dalam dunia kelinci mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang ingin belajar dan mengenal kelinci jenis jantan ataupun betinanya ya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.